Amin Widodo, peneliti senior dari Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim Puslit MKPI, Institut Teknologi 10 November, ITS, menyebut gempa tuban masuk dalam kategori dangkal dan jarang terjadi. Jadi harus lihat, bahwa gempa ini termasuk baru terjadi ini. Gempa dangkal itu jarang terjadi selama ini, sangat jarang, ujarnya, pada Jumat 22 Maret 2024. Amin mengatakan gempa dengan kedalaman 10 km yang disebabkan oleh sesar aktif itu, membuat jangkauan daerah guncangan semakin meluas hingga daratan Pulau Jawa. Karenanya, hal tersebut menurutnya fenomena langka. Adanya pergeseran dan tekanan dari dua permukaan pada Laut Jawa itu, menimbulkan getaran dengan skala Modified Mercalli Intensity, MMI 3-4. Intensitas tersebut dapat mengakibatkan guncangan dan retakan pada daerah permukaan. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya, jelasnya.